Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News Edisi Selasa 24 April 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya untuk meningkatkan keamanan di kantor Gubernur Papua Barat Sapol BPDB Kapsatuan Primo Polda, Papua Barat Dan Bupati Mansil Dampingika Polda, Papua Barat Pinjau Lahan Pembangunan SPN Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini Mengenai seorang napi kabur dikembalikan keluarganya Kelapas Bersama saya Simon Patiran inilah kabar Kasuari News selengkapnya Pemirsa seorang narapidana berinisial BM yang kabur dari Lapas Kelas 2B Manukwari Pada Minggu 22 April Akhirnya diserahkan kembali oleh pihak keluarganya ke Lapas Sekitar pukul 11 selasa siang Salah seorang narapidana berinisial BM Dari 16 narapidana yang melarikan diri Akhirnya diserahkan kembali oleh pihak keluarga Kelembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Manukwari Nampak penuhan keluarga yang dikawal dua anggota kepolisian Mengantar BM ke Lapas Mewakili keluarga BM Mark Serumbebiak mengaku dirinya berinisiatif membantu petugas Dalam pengejaran peran api yang kabur Dengan menyerahkan BM Yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengannya Alasan dirinya menyerahkan BM kembali ke Lapas Yakni untuk menjaga keselamatan dan keamanan bagi yang bersangkutan Mark juga menyampaikan permohonan maaf Atas kesalahan yang telah terjadi Sehingga pihak Lapas dan warga binaan lainnya Diharapkan dapat menerima BM Selayaknya BM semasa masih berada di tahanan Yakni tidak dengan kekerasan Atas perbuatannya baru-baru ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Boleh keputusan Karena musik sekarang hari itu mungkin karena sudah Ya, why you feel like environment Aku sempurlalu tembang lagi lagi Bagi-bagi itu Ada yang baru di sini Ada yang ini dapat mencoba Sama-sama-sama Ini adalah kutu-kutu Nampak-tuku sampai kembali Kau ini jantinya Karena sampai-sampai sampai di sini Ada yang bisa beri Atau, tapi Bagi-bagi itu tidak aman Tapi ya, maksudnya Maksudnya, maksudnya Memang-maksudnya datang Memang-maksudnya Maksudnya, memang Maksudnya, disini Sementara itu salah satu anggota Polsek Amban, Bribka Mika Marisan yang turut mengantarkan BM mengatakan berawal dari dirinya hendak ke kantor dan melihat ibu BM yang penuh gelisah. Bribka Mika langsung melakukan koordinasi dengan keluarganya untuk mengembalikan BM ke lapas. Menurutnya hal yang dilakukannya semata-mata untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara di wilayah Sanggeng. Jangan panik dengan masalah ini, semua orang punya masalah tetap akan berakhir, tidak ada masalah itu yang abadi tetap akan berakhir. Jadi saya arahkan di mama, kalau dia ada, tidak usah ada sama yang siapa atau aparat ini atau aparat ini, kita bisa minta supaya kita semua sama-sama, antar ke lapas supaya lapas juga kebawa ke keluarganya, jadi baik. Saya dengan Pak Marisan dengan Pak Richard Mitoto, kita koordinasi dengan keluarga baik dan keluarga terima itu. Kepala lapas kelas 2 B Manokwari Yosef Yambise, melalui Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Kamtip Hamja Hasan menuturkan pihaknya terus melakukan pencarian terhadap sejumlah napi yang kabur dengan melakukan upaya pendekatan secara persuasif terhadap keluarga masing-masing narapidana tersebut. Kasih Kamtip lapas kelas 2 B Manokwari ini menambahkan, selain BM, diketahui AB juga telah diamankan jajaran Polres Manokwari. Saat ini informasi dari pihak kepolisian, terakhir tanggal hari selasa, tanggal hari 24 ini, yang sudah kita tangkap sekitar 5 orang, tinggal 11 orang yang keluar. Tadi rencana hanya satu orang, tapi dari pihak keluarga sudah rencana mengubah ke kami, tapi dia kembalikan diri, tapi itulah upaya kami untuk kekeluarga, untuk pendekatan secara persuasif kekeluarga, sehingga narapidana tanah yang kemarin-marikan diri bisa diserahkan ke kekeluarga. Mungkin seperti itu, saya pesan Pak Tawafas, menyampaikan ucapan terima kasih ke keluarga, sehingga dengan sempat beda, mudah-mudahan keluarga yang narapidana tanah yang tadi melarikan diri bisa diantar. Informasi yang diperoleh salah satu narapidana inisial DM, kini masih berada di rumah keluarganya yang beralamat di Kompleks Hangeng Manokwari. Mengingat rasa takut yang dialaminya, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Hingga kini dari 16 narapidana yang berhasil kabur dari lapas kelas 2B Manokwari, baru 5 narapidana yang berhasil diamankan, dan 11 narapidana lainnya masih dalam proses pengejaran dari tim gabungan. Simon Patiran mengabarkan.